kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video kali ini disini kita akan bahas MIUI 14 dan akhirnya MIUI 14 sudah di depan mata teman-teman kenapa karena versi betanya ya developer version itu sudah ada sudah hadir teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman teman-teman disini ingin coba cek itu bisa langsung saja di aplikasi MIUI downloader nanti kita coba lihat sedikit bocorannya teman-teman ya Oke langsung aja disini kita masuk ya ke dalam aplikasi MIUI downloader ini dia kita langsung saja menuju di Poco F3 nah disini yang masih ataupun yang tersedia itu masih di Poco F3 teman-teman langsung aja kita masuk ke dalam sini dan disini teman-teman langsung bisa akses ke MIUI daily beta ya langsung aja kesini dan disini teman-teman sudah ada nih MIUI versi 14.0.22.12.5.developer kalau kita download disini bisa kita lihat ini ukurannya itu sekitar berapa giga nih teman-teman ya kita coba ini sedang coba mengakses servernya dan masih belum muncul download teman-teman coba lihat download oke nah ini ini langsung otomatis mendownload teman-teman ya ini ukurannya sekitar 3,67 GB ya seperti itu kita tidak download dulu aja ya karena untuk versi MIUI pertama kali ini itu masih versi beta jadi ya pastinya kalau versi beta masih banyak hal-hal yang memang belum stabil belum disetabilkan ini hanya orang-orang khusus saja yang pakai teman-teman ya atau ya sebagai penguji itu bisa dicoba ataupun teman-teman disini yang sudah menggunakan TWRP bisa langsung saja install versi MIUI 14 ini teman-teman ya kalau kita orang awam nggak usah lah ya nunggu nanti versi stabilnya saja nanti kita akan coba informasikan dan nanti kita akan coba review juga teman-teman pastinya ya Oke seperti ini dan kita coba lihat sekarang untuk bocorannya terkait MIUI 14 kali ini Oke disini saya ngambil referensi dari telegram dan disini katanya MIUI 14 teman-teman ya Oke langsung aja kita coba geser dan disini adalah tampilan daripada MIUI 14 ada beberapa versi ternyata ada yang untuk lan dan juga mobile ini di tengah kemudian untuk brightness itu di kiri dan kanan ada yang seperti itu dan juga ada yang seperti ini makanya saya katakan tadi untuk versi beta kali ini masih belum optimal ya itu masih tahap uji tes ada fokus tertentu yang dites disitu mau itu ke kualitas baterainya mau itu performanya untuk UI seperti ini ataupun eh plugin UI itu mungkin menyusul nanti teman-teman dan disini kabar baiknya kita akan menemukan kembali untuk kontrol musik karena sejauh ini saya sudah coba beberapa plugin UI system di berbagai smartphone yang saya coba itu masih belum muncul lagi ya teman-teman untuk kontrol musik ini terakhir itu yang stabil versi berapa tula saya sudah coba bahas di channel ini terkait plugin UI system yang paling stabil ya itu ada kontrol musiknya itu di MIUI 13 cuman ya karena berhubung ada update baru lagi update baru lagi sehingga versi MIUI nya lebih tinggi plugin UI nya lebih tinggi sehingga versi tersebut sudah tidak bisa kita install kembali teman-teman ini ya ini untuk tampilan dari kontrol senternya MIUI 14 gitu kan jadi ada berbagai macam versi nanti kita lihatlah yang versi stabilnya seperti apa Oke langsung kita geser lagi nah disini teman-teman bisa kita dilihat spesifikasi disini orang itu berarti install di Poco X3 Pro dengan RAM 8GB disini MIUI versinya di MIUI 14 ya Nah ini dia versi 14 yang tadi beta developer kemudian disini kalau kita lihat security patch nya juga ini masih di bulan Oktober ya bulan Oktober sorry Oh ya beli Oktober ya seperti itu itu dan masih dengan basic Android 12 Oke untuk di Poco X3 Pro harusnya MIUI 14 nanti itu kita mendapatkan update ke Android 13 dan juga di Poco F3 itu sama Poco F3 juga harusnya nanti itu update-nya dapat MIUI sorry dapat Android 13 ya untuk ceknya nah Poco F3 akan mendapatkan update ke Android 13 harusnya seperti itu teman-teman di Poco X3 Pro juga sama karena pas pertama kali meluncur Poco X3 Pro itu sudah di Android 11 ya Android 11 ya kemudian update ke Android 12 dan satu kali lagi update ke Android 13 Nah kalau sudah ada update ke Android 13 kemungkinan nanti kedepannya sudah tidak mendapatkan lagi update OS Android teman-teman seperti itu ya Oke nah jadi seperti itu teman-teman sini untuk Poco X3 Pro kita coba lagi geser kita lihat nah ini dia teman-teman ini logo resminya MIUI 14 tuh seperti ini MIUI 14 version ya sini masih versi beta seperti ini dan kita coba lihat ya ini dia teman-teman logonya seperti ini ya logo MIUI 14 nya oke ya sip kemudian kita coba lihat lagi di sini nah ini dia tampilan dari kontrol ataupun dari pengaturannya masih sama aja ya Nah ini untuk tampilan halaman utamanya atau eh loncernya teman-teman seperti itu ya jadi seperti ini kalau masyasi keren sih ya jadi medium seperti kayak iPhone ini temen-temen iPhone gitu kan oke disini juga ada widget yang widget juga pastinya sudah yang terbaru dan widget yang ada di aplikasi fold itu nanti kita bisa akses di sini teman-teman nah di pengaturan widget ya nanti akan langsung masuk ke sini ya karena disini masih belum tuh ini masih widget versi lama nanti tuh tampilannya akan langsung seperti di aplikasi fold itu keren banget sih kalau menurut saya jadi seperti ini teman-teman ya ini tampilan awalnya ketika kita sudah update ke MIUI 14 Oke kemudian di sini tadi ya Poco X3 Pro seperti ini ini teman-teman ya Oke 14 jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk pocorannya sedikit jadi MIUI 14 itu sudah di depan mata dan disini para developer sedang mengembangkan lebih jauh ya sementara ini masih ada MIUI daily beta untuk versi betanya MIUI 14 nya masih belum stabil nanti kita tunggu aja kemungkinan bulan Januari atau awal tahun lagi awal tahun kita sudah mendapatkan minimal beta stabil yang sudah kita bisa bisa ataupun minimal kita bisa coba di Mi pilot teman-teman ya di Mi pilot lah nah ini kita coba di Mi pilot kita bisa install nanti teman-teman seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya disini sedikit informasi terkait MIUI 14 nih ya akhirnya gitu kan MIUI 14 akan hadir juga nih teman-teman ya di Poco F3 pastinya akan update di Poco X3 Pro akan update di device-device yang lain tentunya seperti di Poco X3 NFC juga akan mendapatkan update tidak akan mendapatkan update ke Android 13 teman-teman seperti itu ya Redmi Note 11 juga sama mendapatkan update ke MIUI 14 keren Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya sedikit informasi dari saya terkait MIUI 14 dan kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa komen di kolom komentar kita sharing aja di sini ya Oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini benar-benar bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati